lo liat apaan tuh bang serius banget kayaknya ini nih video Bapak Kamaruddin pengacara viral tau sekarang dia udah jadiin tersangka lo belum ngeliat video beritanya ya belum ini gue kasih liat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel YouTube Edwin and Partners Lafom nah teman-teman disini kita akan membahas tentang kasusnya Kamaruddin Simanjunta kebetulan disini sayang kesendirian saya temani sama Bapak dokter Doni Martin SHMH selaku Ketua DPC Peradi Kota Tangerang menurut Bapak bagaimana tanggapan Bapak terkait kasus Kamaruddin Simanjunta yang ditetapkan sebagai tersangka dalam aturan undang-undangnya ya gini kita advokat itu dilindungi undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat di dalam undang-undang itu sudah dibagi tentang hak dan kewajiban daripada advokat itu sendiri juga batasan hak imunitas salah satu pasalnya itu advokat itu dilindungi dalam menjalankan tugasnya itu dimaksud dengan dengan hak imunitas Nah kalau kita bicara penetapan tersangka Rekan Kamaruddin Simanjunta ini menurut saya tidak memenuhi isi daripada undang-undang nomor 18 tahun 2003 yang berlaku yang berlaku karena kenapa advokat dalam menjalankan tugas dan profesinya itu dilindungi oleh undang-undang jadi ketika dia mau diperiksa itu sioknya advokat itu dilaporkan dulu ke Dewan kehormatan disidangkan secara etik dulu secara internal ya jadi sama kita ini dengan pendegak hukum yang lain misalnya saya ambil contoh pada waktu itu penetapan tersangka apa jenderal angkatan laut yang masarnas kemarin sehingga KPK menyatakan tuh ke satu kehilafan karena kenapa mereka memiliki undang-undang sendiri yaitu undang-undang tentang militer pengadilannya punya sendiri Nah kita juga advokat juga punya pengadilan atau pengadilan khusus etik advokat jadi advokat itu tidak boleh langsung ditapkan tersangka diperiksa segala macam sebelum diadili secara etik dulu jadi kalau kita bicara undang-undang advokat undang-undang advokat juga leg spesialis sama dengan undang-undang kepolisian leg spesialis itu ya artinya khusus dia nggak boleh masa misalnya undang-undang kepolisian lebih mendominasi daripada undang-undang advokat Hai advokat itu juga kan Hai bukan hanya dari sipil biasa aja banyak juga advokat dari mantan polisi mantan TNI mantan Hai advokat itu independen advokat itu tidak bergantung kepada pemerintah sendiri sendiri jadi dari pihak polisinya tidak serta-merta langsung menetapkan kamarudin sebagai tersangka gitu Pak ya tidak boleh tidak boleh saya tidak boleh karena kita memiliki undang-undang sendiri dia juga memiliki undang-undang undang-undang sendiri sementara penetapan tersangka itu minimum dua alat bukti alat bukti itu kan alat bukti saksi alat bukti surat dan kalau kita lihat dari 184 kuhab jelas ada beberapa tentang alat bukti saksi surat ahli petunjuk keterangan tersangka itu sendiri apakah pertanyaan saya penetapan tersangka itu sudah memenuhi itu jadi kalau belum memenuhi 184 kuhab maka penetapan tersangka seseorang itu belum bisa dikatakan itu sudah final gitu apalagi advokat yang ditetapkan sebagai tersangka advokat dimana hak imunitasnya kalau ditetapkan sebagai tersangka dari video sebelumnya kan ada tuh Pak video para seorang advokat juga datang tuh buat nemenin ya memang pada hari ini pada hari ini semua rekan-rekan advokat dari berbagai organisasi itu sedang mendampingi rekan kamar Rudi Simanjuntang dalam pemeriksaan di Mabes Polri apakah kita harus begitu ketika ada penetapan tersangka kepada seorang advokat kita harus datang berbondong-bondong seperti mendemo apara peringkat hukum lain kan tidak seharusnya tidak begitu Pak ya tidak kita ini intelektual advokat itu orang yang intelek orang intelektual itu kan tidak berarti seperti buruh berdemo itu tidak jadi kita cukup memahami undang-undang yang sudah kita miliki sesuai prosedur aja prosedur aja semuanya prosedur kalau semuanya nggak prosedur ya jadi nggak ada yang sinkron nanti kalau bicara dia apa namanya penyidik punya hak dan kewenangan kita advokat juga punya hak dan kewenangan juga kita boleh mendampingi siapapun ya presiden pun harus kita dampingi ketika dia membutuhkan bantuan hukum polisi pun sama contohnya kita nggak usah jauh-jauh kejadian kasus apa namanya Irjen Polpredi Sambu kan didampingi advokat sebelum diadil di dan pengendian negeri kan di etik dulu dikecat dulu dari dari kepolisian artinya advokat itu kan bebas mandiri dan bisa mendampingi siapa saja mewakili siapa saja gitu tidak boleh panang bulu dan disini kita juga sudah bersama Bapak Syahruddin Betain dari DKD SHMH dari DKD Pradi Tangerang Nah kalau dari Bapak sendiri gimana Pak menanggapi kasus Kamaruddin Simanjunta baik saya menanggapi terkait dengan kasus yang dihadapi oleh rekan advokat Kamaruddin Simanjunta pandangan kami itu karena ini kita nggak mau menilai nuansa politik sekalipun kami menilai itu nuansanya nggak murni hukum ya karena kalau kita lihat dan kita jabarkan terkait dengan apa terjadi apa jadah dijadikan juga sebagai tersangka ini nuansanya kental ya tapi kami berpandangan secara Dewan kehormatan daerah dari Pradi Tangerang kode etik advokat Indonesia pada umumnya Hai itu tidak bisa Hai penegak hukum dalam media polisi menetapkan Pak Kamaruddin Simanjunta sebagai persangka kenapa karena advokat berdasarkan ketentuan undang-undang advokat 18 tahun 2003 itu advokat itu bebas dan mandiri sehingga kalau kita mau sandingkan dengan pasal 16 hak imunitas itu advokat itu bebas meminta bukti surat dan sebagainya terkait dengan penanganan perkara sehingga ketika ada penyidik polisi menetapkan Pak Kamaruddin sebagai tersangka menurut pandangan kami secara keseluruhan berdasarkan undang-undang 18 tahun 2003 itu penyidik polisi harus bisa dan mendapatkan izin dulu dari DPN Pradi kalau untuk di mabelspori berdasarkan tingkatannya kalau ada advokat yang ditangerang pastinya DPC Pradi Tangerang lah akan memberikan izin untuk pemanggilan terkan advokat apakah dia sebagai saksi atau tersangka jadi nggak langsung jadi tersangka gitu ya Hai menurut pandangan hukum dan ketentuan undang-undang 18 tahun 2003 siapapun dari mereka mereka adalah advokat mereka dipanggil baik sebagai saksi atau tersangka harus minta terlebih dahulu uji nah kalau pandangan ibu sesama advokat gimana tubuh apakah ibu mulai takut gitu untuk menjadi advokat sekarang ini menaik kasus yang kemarin jenis-jenis baik terima kasih eh pandangan saya kalau saya sendiri saya tidak merasa takut gitu ya apalagi kita ini sebagai advokat di dalam profesi kita menjadi advokat itu dilindungi oleh undang-undang berdasarkan undang-undang nomor 18 tahun 2003 bahwa di dalam undang-undang tersebut mengatur advokat itu bebas independen tanpa ada tidak bisa dipidana baik tidak bisa dituntut secara pidana maupun perdata sepanjang advokat tersebut menjalankan tugasnya sebagai advokat dalam mewakili kliennya demikian kalau dari Bapak gimana Pak saya senada dengan apa yang disampaikan oleh rekan Bu Debi tadi yang menyatakan bahwa dalam hal advokat ini menjalankan tugas profesi yang official label itu telah dijamin dan dilindungi oleh undang-undang 18 tahun 2003 tentang advokat nah terkait dengan hal ini ini menjadi sesuatu hal yang sifatnya kekhawatiran yang bukan ditakutkan oleh kami tapi kekhawatiran selaku advokat muda bagaimana kami regenerasi advokat untuk ke depan itu melaksanakan tugas yang bebas dan mandiri yang kemudian yang bersifat fashionable jika kami dalam melaksanakan tugas tidak dihormati dan kemudian dijegal secara sepihak sementara undang-undang telah mengatur untuk itu nah itu saja yang perlu dikhawatirkan terkait dengan masa depan kami selaku advokat muda itu saja kalau dari Bapak sendiri apakah senada dengan Ibu dan Bapak yang samping tadi sudah disampaikan oleh rekan-rekan senior saya juga dari DPSF Pradi Tanggrang terkait dengan penetapan tersangka dari Kamarudin Siman Juntak saya hanya ingin menambahkan seperti ini koridor hukum sudah jelas ketentuannya sudah jelas bagaimana mengatur mengenai seorang advokat itu dijadikan tersangka di situ juga di undang-undang 18 2003 tentunya ada ukuran itikat baik dari advokat yang mewakili kliennya kemudian dilaporkan secara pidana oleh lawannya itu bagaimana kan dari ukuran itikat baik ini semestinya ada hubungan antara klien dengan advokat itu sendiri bagaimana itu juga harus jadi apa namanya pertimbangan yang matang oleh penyidik di baris krim sendiri yang menangani perkara terkait apakah Kamarudin Siman Juntak sudah secara etikat baik untuk menangani atau mewakili kliennya itu perlu jadi perhatian khusus dari penyidik kemudian dari ketentuan-ketentuan yang secara umum maupun secara khusus diatur di dalam PUHAB di dalam undang-undang ITE juga perlu menjadi perhatian dari penyidik agar proses hukum yang berjalan ini sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku demikian baik Pak terima kasih atas tanggapan bapak mengenai kasus ini terima kasih terima kasih